Ibu Inspirasiku Ibuku bernama Wulan Dari Mukanya selalu bersinar seperti bulan Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring Kulit ibuku sawo matang Khas wanita Jawa Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek Rambutnya hitam, bergelombang Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam tanpa semir Pandangan matanya yang kuat kini sudah memulai sayu termakan usia Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja Ibu adalah wanita yang sangat baik Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja Dia sangat suka membantu orang lain Terutama yang sedang dalam kesusahan Profesinya sebagai guru Semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan terhadap sesalah Meskipun sudah berumur ibuku masih menuntut ilmu Ibuku melanjutkan ke jenjang S2 Padahal harusnya dia sudah tidak disebukan oleh tugas kuliah Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya Sambil bernyanyi kecil dia mengerjakan tugas kuliahnya Belajar terus panjang hayat Itulah semboyannya Nomor 1 Jelaskan ciri objek teks deskripsi tersebut Ibu Rincian ciri fisik Kebaikan Sosial Semangat belajar ibuku Jelaskan tujuan teks deskripsi tersebut Tujuannya adalah ibu Jelaskan isi teks deskripsi tersebut Teks deskripsi tersebut menceritakan tentang Bagaimana ibu yang bernama Wulandari Dan selalu ramah kepada orang-orang Nomor 4 Jelaskan jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya Itu adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain Yaitu cerpen Si Bagas Kelinciku Kelinciku bernama Bagas Kuna makan Bagas karena saya berharap Kelinci kesayanganku itu sehat Dan bugar Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih Matanya coklat seperti mandu Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang Bibir mungilnya yang merah mudah sungguh mengemaskan Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari Bagas sangatlah manja Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku Sebelum keulus-ulus dia akan selalu mengganggu ku Kalau waktunya makan dia berputar-putar di depanku sambil menghibas-ngibaskan telinganya yang panjang Mulutnya berkomat-kamit seperti orang yang sedang berdoa Kemanjaannya membuat aku selalu rindu Bagas memiliki perilaku unik Kalau marah Bagas melakukan atraksi yang menarik Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter Kalau tidak dipedulikan Kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan Dengan menggunakan kaki belakangnya pula Dia berdiri sangat tinggi Seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita Nomor 1 Jelaskan ciri objek teks deskripsi tersebut Hal yang dibicarakan khusus kelinci bernama Bagas Yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kelinci-kelinci yang lain Nomor 2 Jelaskan tujuan teks deskripsi tersebut Tujuan teks deskripsi tersebut adalah menceritakan tentang kelincinya yang bernama Bagas Nomor 3 Jelaskan isi teks deskripsi tersebut Isi teks deskripsi tersebut yaitu Bagas kelinciku yang memiliki sifat lain dari kelinci-kelinci yang lain Jelaskan jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya Cerita ini adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain yaitu cerpen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!